Dokumenter Ice Cold, Murder, Kofi, dan Jessica Wongso tentang pembunuhan terhadap Birna Salihin sukses membuat publik kembali membicarakan kasus yang terjadi pada 2016 silam itu. Sejumlah sosok dihadirkan lewat sesi wawancara dalam dokumenter berdurasi 86 menit tersebut. Namun dari segian banyak sosok, ibu kandung Birna Salihin, Niket Sianti tak muncul di dalamnya. Dari pihak keluarga Birna Salihin, hanya sang ayah, Edi Darmawan Salihin, yang ada dalam sesi wawancara. Lantas, bagaimana kabar Niket Sianti kini pasca 7 tahun lebih kepergian putri sulungnya itu? Ibu kandung Birna Salihin itu menjadi istri pertama Edi Darmawan. Tak diketahui kapan keduanya bercerai, hanya saja Edi Darmawan sendiri telah menikah lagi dengan perempuan muda pada 2019 silam. Niket Sianti diketahui berasal dari Banjar Teges, Giyanyar, Bali. Sosoknya terbilang misterius sejak kasus pembunuhan Birna Salihin masih bergulir di persidangan. Dia bahkan jarang terlihat hadir di ruang sidang, tetapi memantau perkembangan kasus dari berita di televisi. Pasca kepergian Mirna Salihin, Niket Sianti dikabarkan semakin menutup kehidupannya. Namun dia sempat hadir dalam sesi wawancara bersama salah satu televisi swasta. Sebagai seorang ibu, Niket Sianti mengaku kalau anak-anaknya sangat dekat dengan dirinya, termasuk Mirna. Semua anak saya itu dekat semua, gak ada yang gak dekat, terutama Mirna. Dia kan anak pertama dari kembar, itu benar-benar kalau ngobrol sama dia seperti teman. Dia curhat, saya juga curhat. Apa aja diomongin. Kata Niket Sianti dikutip dari tayangan video di Youtube Kompas TV yang tayang 2016 lalu. Dalam wawancara itu pula, Niket Sianti mengungkapkan alasannya jarak bicara dan sedikit terlihat di hadapan publik selama kasus berjalan. Rupanya selama ini dia mengaku syok dengan keperjaan Mirna Salihin yang dirasa begitu mendadak. Belum kuat ya? Namanya anak. Saya yang lahirin, terus hilangnya begitu saja. Terus juga tahu sendiri media kalau sudah ngomong. Saya gak tahan deh pemberitaannya. Akan sedih, gak tahu mau ngomong gimana. Belum siap pokoknya. Ujarnya. Kini 7,5 tahun Mirna Salihin telah meninggal. Juga Jessica Wongso dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun sejak Oktober 2016. Akan tetapi, sosok Niket Sianti tak pernah lagi hadir di hadapan publik. Kembaran Mirna Salihin, Sandi Salihin juga tak pernah membagikan kabar maupun potret terkini ibunya tersebut. Terima kasih telah menonton!